Seorang pemuda di Bandung, Jawa Barat menjadi korban begal dan terluka di bagian tangan dan dada polisi memburu pelaku begal. Aksi pembegalan yang dilakukan dua orang bersepeda motor di kawasan Gang Sukaindah Kelurahan Cikutra, Kecematan Cibu Nyingkidul, Kota Bandung, terekam kamera pengawas. Bahkan korban dan para pelaku sempat berpapasan di jalan tersebut. Para pelaku yang melihat korban akhirnya memutar kendaraan dan langsung membegal korban. Korban melawan hingga salah satu pelaku menusuk korban di lengan dan dada. Korban langsung lari ke arah warga meminta tolong, sementara para pelaku langsung kabur ke arah jalan Katamso. Akibatnya korban luka di bagian lengan dan dada akibat senjata tajam para pelaku. Beruntung korban selamat setelah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Belakang kampus yang temennya itu main ke kosan temennya, nah enggak lama adik saya pulang karena sama saya di WhatsApp suruh pulang gitu kan. Nah setelah di jalan pulang menuju parkiran mobil, adik saya disitu sempat berpapasan dengan si Begal. Karena adik saya sedang memegang handphone, nah si Begal itu balik lagi karena kepancing sama handphonenya itu. Nah setelah si Begal itu nyamperin, terus nodongin pisau ke adik saya, nah disitu adik saya, menurut keterangan adik saya, adik saya nolak. Aksi pembegalan ini terbilang nekat karena para pelaku beraksi di kawasan padat penduduk. Selain terluka, korban harus kehilangan satu ponsel miliknya. Polisi menemukan fakta baru, kasus percobaan pemerkosaan di Tabanan Bali yang viral di media sosial. Ternyata rekayasa kasus ini juga dilakukan oleh mertua korban. Wasil viral di media sosial, polisi bergerak cepat dan menemukan fakta baru terkait kasus rekayasa percobaan pemerkosaan yang menimpa seorang gadis berinisial DA di Tabanan Bali. Polisi mengungkap adanya rekayasa terhadap peristiwa itu yang dilakukan oleh korbannya sendiri. Tak hanya itu, ternyata mertua korban juga terlibat dalam rekayasa peristiwa percobaan pemerkosaan tersebut setelah menantunya meminta pertolongan. Mertua DA menyuruh korban untuk berpura-pura mengalami penculikan serta dalam keadaan terikat. Korban ini jalan dengan rakan prianya yang baru dikenal melalui media sosial, baru berapa hari, sebenarnya jadi untuk ketemu. Nah jadi ketemu langsung jalan sampai pukul 3 pagi. Nah setelah 23 pagi ini korban pulang dan mengadu kepada bapak mertuanya, minta perlindungan bagaimana caranya supaya suaminya ini tidak marah. Kemudian disarankan oleh bapak mertuanya ini, ini tali silahkan kamu ketidimu jadi kamu sebagai korban penculikan dan itu mengalir sampai diberikan kepolisian. Polisi tidak menahan DA, usai memberikan keterangan palsu dan merekayasa kasus yang menimpannya, lantaran masih di bawah umur. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi pondok pesantren Tebu Irang Jombang, Jawa Timur. Selain berzeriah, berziarah ke makam menggusdur, Prabowo bersilaturahmi menemui Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke pondok pesantren Tebu Irang di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Prabowo disambut pengasuh pondok pesantren Tebu Irang, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud dan pengurus pondok pesantren. Selain bersilaturahmi, dalam kunjungannya Prabowo berziarah ke makam gusdur bersama pengurus pondok dan sejumlah petinggi partai Gerindra. Dan lagi libur ini saya keliling lebaran ini kepada kawan-kawan lama. Saya kira itu saja. Ya namanya apa ya.